Pemirsa polemik tiga mikrofon yang digunakan cawapres nomor urut dua Gibran Raka Buming Raka saat debat kedua Pilpres 2024 jadi sorotan publik setelah kritik Roy Suryo. Sementara KPU memastikan tidak memberikan keistimewaan bagi salah satu peserta debat. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews malam. Saya Mirva Suri undur diri, terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Banyak pihak menyoroti performa cawapres Gibran Raka Buming Raka saat adu argumen di atas panggung. Gibran dituding menggunakan alat bantu earpiece dan mikrofon yang memudahkannya menjawab seluruh pertanyaan saat debat cawapres. Hal itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui cuitan di akun media sosialnya. Tidak hanya cuitan, Roy Suryo pun menegaskan bahwa alat yang digunakan Gibran berbeda dengan kandidat debat lainnya. Jadi artinya, kalau memang satu clip-on itu ternyata bermasalah, ya langsung dikasih backup-nya yang lain. Tidak perlu tiga-tiganya dipasang. Dan ketika ada tiga yang dipasang, salah satunya berbutuh seperti ini. Ini namanya headset microphone. Kenapa disebut headset? Karena ini diletakkan di kepala. Head, gitu kan? Dan ini, supaya pemirsa iNews tahu, ini ada dua tipe. Dan bedanya, mungkin orang awam tidak bisa bedain. Bedanya ada pada jack-nya. Mungkin kalau bisa di-zoom jack ini. Ini kalau yang dia mikrofon, itu garisnya hanya satu di depan. Tapi ini, ini garisnya ada dua. Bahkan ada yang garisnya tiga, seperti ini. Nah, kalau ada yang garisnya tiga semacam ini, ini berarti ada mikrofon dan headset-nya stereo. Kalau ini, mono, karena dia cuma satu. Artinya, ini bisa digunakan untuk mendengar. Bisa digunakan untuk mendengar? Ya, bisa digunakan seseorang di tempat lain. Selain itu, Gibran diduga mencontek jawaban melalui alat tersebut. Terdengar suara Udah saat menjawab dan mendebat jawabres lain. Noe Suryo pun akan meneliti asal suara yang terdengar saat Gibran mengikuti debat. Ponon itu suaranya, saya sebut namanya ya, Mbak Leviana Serlisa, ya, moderator debat saat itu. Tapi, saya harus menguji dulu nantinya. Kalau memang betul, ya, ini dipermasalahkan, harus diuji suaranya Leviana Serlisa dengan suara ini, dengan audio spectrum analyzer. Sayangnya, sayangnya, saya sudah bilang, ini hanya satu frasa. Jadi, itu agak sulit untuk diuji pakai audio spectrum analyzer. Ya, tapi yang jelas, ini fatal. Fatal apa? Kalau itu memang bocor dari suara moderator, kenapa hanya, dah, itu aja yang masuk. Kenapa tidak katakan itu lagi bincang dia dengan Alvito Dianova, yang bocor. Ya kan, gitu. Kalau dia lagi ngobrol, katakanlah begitu. Dan nggak boleh ngobrol enaknya kayak gitu, kan. Jadi, ini aneh. Ini, kemudian banyak menuduhkan, ya, orang lain, ya, gitu. Ada Mas Refli Harun, ada Mas Rai Rangkuti, sampai dengan LO tadi, ya, Mbak Lisa itu, itu pun juga sampai mendengar berulang-ulang itu siapa. Karena itu mungkin saja, itu adalah seorang feeding-nya. Itu yang memfeeding dia. Jadi, feeding itu bocor. Bocor. Jadi, bocor. Kemudian masuk di, karena yang mungkin untuk menerima suara sedekat itu, ya, mikrofon-mikrofon yang ada di sini, kalau mungkin handheld-nya sih nggak. Ya, makanya sekali lagi, menghindari itu, cukup satu mikrofon.